Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya menyampaikan sekilas mengenai Regimen Vaksinasi COVID-19 dosis selanjutan kedua atau booster kedua bagi sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan surat dari Direkturat Jenderal Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 29 Juli tahun 2022. Nah, kita lihat di tabel ini untuk booster pertama dengan vaksin Sinovac maka pada pelaksanaan booster kedua bisa memilih satu dari lima jenis vaksin yang ada di sini jadi bisa menggunakan AstraZeneca untuk booster keduanya bisa Pfizer, bisa Moderna, bisa Sinovac, atau bisa Sinovac ini kalau booster pertamanya menggunakan Sinovac Nah, ketika pada booster kedua memilih vaksin AstraZeneca atau Pfizer maka dosis yang akan diterima nanti itu adalah setengah dari dosis vaksinasi primernya jadi separuh dosis atau 0,25 ml untuk AstraZeneca atau 0,15 ml untuk vaksin Pfizer Nah, sementara kalau vaksin booster kedua memilih satu dari tiga jenis vaksin ini apakah itu Moderna atau Sinovac atau Sinovac maka dosis yang diterima nanti adalah dosis penuhnya jadi sama dengan dosis ketika vaksinasi primer jadi untuk Moderna, Sinovac, maupun Sinovac itu dosis penuhnya adalah 0,5 ml Nah, berikutnya kita lihat ketika booster pertama dulu mendapatkan AstraZeneca maka pada booster kedua ini bisa memilih satu dari tiga jenis vaksin ini bisa vaksin Moderna, bisa Pfizer, bisa AstraZeneca jadi yang homolog Nah, kalau memilih Moderna atau Pfizer maka dosisnya adalah setengah dari dosis vaksinasi primernya Nah, jadi kalau untuk Moderna setengah dosisnya itu adalah 0,25 ml untuk Pfizer, separuh dosisnya itu adalah 0,15 ml Nah, sementara kalau di booster kedua menggunakan vaksin yang homolog jadi sama-sama AstraZeneca maka dosisnya disini adalah dosis penuh atau 0,5 ml Nah, berikutnya kita lihat lagi kalau pada booster pertama itu mendapatkan vaksin Pfizer maka untuk booster keduanya bisa memilih satu dari tiga jenis vaksin ini bisa Moderna, bisa AstraZeneca, atau bisa Pfizer kalau menggunakan vaksin Moderna Nah, sekali lagi untuk dosisnya adalah separuh dari dosis vaksin primernya atau 0,25 ml Nah, kalau menggunakan AstraZeneca atau Pfizer maka dosisnya disini adalah dosis penuh dosis penuh untuk AstraZeneca 0,5 ml dosis penuh untuk Pfizer itu 0,3 ml berikutnya kita lihat lagi kalau booster pertama itu mendapatkan vaksin Moderna maka pada booster kedua tidak ada pilihan lain selain harus menggunakan vaksin Moderna jadi benar-benar Moderna harus homolog dengan Moderna juga tidak ada pilihan vaksin yang lainnya selain Moderna dengan dosisnya adalah separuh dari dosis vaksin primernya atau 0,25 ml Nah, selanjutnya ketika booster pertama mendapatkan vaksin Sinovam maka untuk booster keduanya tidak ada pilihan lain selain harus menggunakan vaksin Sinovam dengan dosis penuh jadi 0,5 ml nah, jadi dari orang yang tadi kita melihat bahwa untuk booster kedua itu hanya ada dua jenis vaksin yang harus homolog ya, itu vaksin Moderna tadi ya, yang harus homolog ya, dan yang kedua adalah vaksin Sinovam jadi harus homolog tidak ada pilihan lain untuk vaksin boosternya atau booster yang keduanya tidak ada pilihan lain ya ya, demikian sekilas info tentang regimen vaksinasi COVID-19 dosis selanjutan kedua bagi tenaga kesehatan nah, bagaimana dengan untuk masyarakat umum nah, tampaknya nanti pilihan regimennya tidak akan berbeda dengan apa yang sudah disampaikan ke tenaga kesehatan nah, hanya tinggal waktu pelaksanannya itu biasanya setelah tenaga kesehatan sudah mendapatkan demikian mudah-mudahan ada manfaatnya bila hitaufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati